Hai guys kembali lagi di Sis Vita Jadi kali ini aku mau update soal Nonggav di tanggal 23 Juni 2023 So check it out Oke jadi di hari itu Nonggav ini ada jadwal untuk menghadiri acara Maya TV Award 2023 Dan congratulations untuk Nonggav karena memenangkan penghargaan sebagai aktor terbaik dalam movie Dan seperti yang kita tahu ya guys kalau movie pertamanya Nonggav ini berjudul Buah Pan Van Yap Yang adalah movie bersama Pian dan movie ini menjadi movie terbaik di Netflix Thailand dengan 100 juta viewers Dan siapa sangka kalau Nonggav ini bisa memenangkan penghargaan aktor terbaik dalam movie pertamanya ya guys Wah keren banget ya guys Terima kasih 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 Nah setelah acara tersebut seperti biasa ya Nonggaf ini menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama dengan beberapa para fans yang ada di sana Dan tentunya Nonggaf juga langsung berterima kasih untuk semua para fans dan semua orang yang udah mendukung Nonggaf By the way guys disana nih kita juga dapat sedikit spoiler dari Nonggaf soal project selanjutnya Dan kalian tau gak disitu Nonggaf ini bilang kalau mungkin aja project selanjutnya itu bakalan sebuah series atau movie Wah kita bakalan lihat Nonggaf dengan karakter barunya lagi ya guys Jadi stay tune terus Dan lagi tentunya kita gak ketinggalan nih dengan beberapa hasil wawancaranya Nonggaf dari acara tersebut Dan disana nih kita dapat beberapa topik dari wawancara itu Salah satunya para reporter ini tuh bertanya lagi soal kehidupan asmaranya Nonggaf Sebenarnya aku gak tau sih kenapa para reporter kayak penasaran banget soal kehidupan asmaranya Nonggaf ini Padahal kan ada banyak hal gitu ya yang masih bisa dipertanyakan gitu soal projectnya Nonggaf Soal acaranya Nonggaf di luar negeri Soal project model dan lainnya gitu kan Tapi kenapa gitu yang ditanyakan selalu soal hubungan asmara gitu ya guys Nah tapi dari jawabannya Nonggaf tentu saja disana ini Nonggaf mengkonfirmasi Kalau dia ini sekarang ini tuh 100% single Dan bahkan Nonggaf ini bilang kalau saat ini tuh dia gak fokus untuk memiliki kekasih Tapi disisa lain Nonggaf ini spill tuh soal tipe kekasih yang dia suka itu kayak gimana Katanya Nonggaf ini suka sama seseorang yang pecinta kucing Khususnya orang itu harus suka sama kedua kucingnya yaitu Hazard dan juga Kante Jadi ya guys sebelum kalian mendekati Nonggaf nih ya Ya kalian tuh sebisa mungkin harus dekat dulu nih sama Kante dan juga Nonghazar ya guys Jadi semangat gitu Tapi disisa lain Nonggaf ini juga bilang kalau misalnya ada seseorang yang mau dekatin dia gitu kan ya Karena katanya Nonggaf dia ini bukan tipe orang yang bisa dekatin duluan gitu Jadi harus didekatin dulu Tapi ya kalau misalnya ada orang yang datang gitu kan ya Sama Nonggaf ya Nonggaf tetap terbuka gitu Kayak yaudah ayo kenalan dulu gitu Jadi ya Nonggaf gak menutupi diri juga gitu ya guys Nah btw untuk full interviewnya ini aku bakalan upload videonya Jadi selalu stay tune terus di channel ini oke Dan btw guys untuk full interviewnya aku pasti bakalan upload disini Jadi stay tune terus ya guys Dan btw itulah update dari Nonggaf di video ini Selalu stay tune terus untuk updatenya lebih banyak lagi So see you 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 Terima kasih.